Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kuwi, ya matiin, ya muntaqim Amin, ya rabbal ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Youtuber ayat biasa Yantar al-Aqad al-Aqad Dan jenikahu wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Salatu salamu alayhi Zalini Muhammadin Wa ala alihi wa sallam Rabbis rali sadri Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik Hari ini depan kemarin Panjang umur perjuangan Merdeka Allah wakbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam badan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus dosa Benar apa-apa Sakit yang insya Allah Sekarang disahatkan oleh Allah SWT Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Oke guys konten kita kali ini tentang kasus Makin banyak orang yang akhirnya ikut bersuara Termasuk konten yang kita mau angkat ini Ini sudah bersuara di berbagai stasiun TV swasta Ini yang kita angkat yang pertama ini yang kita mereaksikan Ada nanti videonya lagi di belakang Jadi ini namanya siapa ya Pokoknya adalah ya Dia ini mengaku mantan Nabila Pasco Sambi Cerbon Dia beberkan curhatan para terbidana kasus Vina Itu yang ada di penjara ini Waduh Ya makin kuat jugaan bahwasannya mereka ini Dipaksa dalam tanda kutip untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan Sian ya Beginilah wajah para hukum kita ini guys Allah Hmm Kita dengerin ini ya Bismillahirrahmanirrahim Dan saya ketemu dengan para perdakwa kasus Vina Yang mereka-mereka itu masuk pada tahun 2016 Dan kapasitas saya di dalam penjara itu sebagai tamping Tamping masif Dan tentunya kalau ada para napi yang baru pasti ketemu dengan saya Sebagai untuk memotivasi hidup Ada yang harus di survival di dalam penjara atau apa-apa Dan disitu dan memberikan perkara-perkara Bahwa saya rasanya hidup di dalam napi itu mesti baik dan benar Jangan sampai muncul masalah baru Selalu karena seperti itu pada napi-napi yang baru tadi Jadi ini muncul lagi nih Jadi ini tamping penjara ya Jadi penjara itu ada tamping, ada tamping masjid, tamping nasi, ada macam-macam tamping ya Tamping itu boleh dibilang pimpinan-pimpinan yang ditunjuk Untuk mengatur nabi-nabi lain dari golongan nabi itu sendiri ya Tamping itu ya petugasnya nabi dari nabi gitu Ya Dan ini meyakinkan loh diri tanya guys Lanjut Yang kedua Yang sangat mengelir saya adalah ada napi yang kasus tindakan di pembunuhan itu Dia curhatkan saya secara pribadi ngobrol Kalau saya itu bukan pembunuhnya Atau ya mereka, mereka Mereka kalau ngobrol ini dia bukan pelakunya Yang ketujuan itu Nah saya bilang bro Kenapa anda bukan pelakunya ada disini Ini kan sudah terlambat Sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya Kenapa tidak waktu proses Pempe-ap-an sampai proses persidangan anda tidak mengatakan seperti itu Ya karena kan Di waktu proses Pempe-ap-an saya itu digunung habis Akhirnya Digunungin adalah Mendapat perlakuan kekerasan Jadi benar ceritanya Saka Terus kemarin itu Sapa itu temennya Temennya Saka itu ya Benar dan kecuringan kita Ya makin berdasar gitu Bahwa yang ketujut pun Dan ini karena sudah terbongkar begini ya Oknum-oknum kepolisian yang begitu Sekarang gua lagi sibuk nutupin dah Nah makanya sekarang itu Peggy itu Yang ketangkap sekarang itu Bisa jadi Apa ya Bisa jadi diduga itu tumbal gitu Udah yang penting kasus ini selesai gitu Ini makin banyak yang bersuara ini Makin kebongkar Makin disembunyikan makin terbongkar Iya janganlah pak Jujur-jujur aja lah Lanjut ya ini ya Oleh para petugas di Polreska Maupun di Polda Untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan Kenapa tidak ngomong? Saya takut saya udah gak tahan nih Fisi saya Saya dari Polreska tidak ada perlakuan Dibawalah Kenapa orang tadi di Polda Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama Selesai itu kemudian udah semua baru persidangan Nah yang lucunya lagi saya ngomong Kenapa penghasilan tidak mengambil anda Secara inklusif Bagian daripada tugas Penasaran dong Ya Penasaran itu tidak ada pemberan Dia mau baca informatif sesuai dengan BAP Ya maka tidak bisa gitu Cuma tanda lainnya saja persidangan Iya lah Itu juga pentingnya pengacara tuh Pengacara ini gak gampang Pengacara itu aparat pendekat hukum juga Tapi dari kalangan sipil lah itu aja Di luar pemerintah Dan kalau ada pengacara pemerintah ya udah biar cepat biar ini biar ini Ya kamu begini aja Sering tuh pengacara Oknum-oknum pengacara begitu Makanya gue belajar banget tentang hukum nih Walaupun gue bukan pengacara Supaya apa gue kalau menghadapi peristiwa hukum gue bisa Gak bisa menjawab gitu Gak bisa sembarangan orang Iya Karena aparat pendekat hukumnya juga Gak sedikit oknumnya tuh Yang ikut melanggar hukum Ya kan Lanjut Yang hasil adalah Mereka mereka Ya memang terdakwa Kena sampai kena hukum-hukum Semua hidup Katanya 8 satunya itu memang Karena dibawah umur Maka kena 8 tahun Maka apa-apa yang dikeluarkan Yang diucapkan oleh Saka itu memang benar Benar Ayo Benar Saka Makanya gue yakin sama Saka kemarin itu Kesian Itu waktu kejadian umur 15 tahun deh Oh Dapat laporan seperti itu Dari yang berjualan tadi Maka Saya punya pemikiran bahwasannya Proses dari awalnya pun sudah terjadi Manipulasi Tidak ada satu kebenaran Ya Maka muncul Jadi terkesan Polisi ini Asal tangkap Sangat ironis Kalau polisi asal tangkap Saya dengar dimana-mana Sering kali berlakukan Iya benar Banyak Bagi nyampai protesnya selesai Nyampai protes selesai kan Kembali lagi ke yang satunya Apapanya itu dari siapa yang mengaku Ya gue kakuin salah satu Narabidanya itu namanya Sedirmanya 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 itu mengandakan saya Tidak melakukan ini Tapi saya takut Kenapa takut Padahal saya sakit Disertum Dipukuli Tidak baik Itu pengakuin saya Ya Tidak 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 Terbongkar Tidak 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 Tidak